Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersembunyinya azab Tersembunyinya bencana Tersembunyinya malapetaka Di dalam sebuah nekmat Itu artinya lanjuran Kayak madu Madu itu manis Tetapi madu yang diberikan kepada kita itu Mengandung racun Nah itu adalah nekmat Tapi di dalamnya ada mengandung Mengandung bahaya Mengandung malapetaka Allah selalu mengalirkan nekmat Kepada kita Kesihatan Keuangan Kepangkatan Dialirkan oleh Allah kepada kita Padahal di dalam itu semua Terkandung ada kemurkaan Allah Terkandung ada azab Allah Nah itu istidraj namanya Istidraj ngarannya Para muhibbin rahimakumullah Orang-orang yang mempunyai akal yang baik Orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam Setiap mereka itu menerima nekmat Mereka ada takut Kalau-kalau di dalam nekmat ini Ada mengandung malapetaka Baik nekmat itu Nekmat Zahir Atau nekmat batin Para awliya Mereka apabila berdoa kepada Allah Doanya Tidak tampak Doanya tidak dikabulkan Mereka senang Karena tujuan mereka berdoa adalah Menjunjung perintah Allah Tetapi bila mereka berdoa kepada Allah Doanya dikabulkan oleh Allah Berdoa dikabulkan oleh Allah Mereka takut Kalau-kalau itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau-kalau itu lanjuran dari Allah Para muhibbin rahimakumullah Kumunur mihnah Pi aynil minnah Tersembunyinya Azab Dibalik sebuah nekmat Dan azab Allah Yang paling besar kepada kita adalah Dijauhkannya kita Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu malapetaka yang paling besar Kalau orang karena musibah diri Masih kecil Karena musibah harta Masih kecil lagi Tetapi kalau orang ini sudah Karena musibah Tentang agamanya Sehingga dia diusir dari Hadratillah Sehingga dia dijauhkan Daripada Majlisnya Allah Nah ini adalah musibah yang paling besar Ini yang ditakuti Kalau-kalau ni'mat yang kita terima Ini adalah merupakan Lanjuran dari Allah Karena kalau kita pikir Kita ini lawan Tuhan Banyak menantang Lawan Tuhan Kita banyak lalai Lawan Tuhan Kita banyak Kadang mentaati Tetapi ni'mat Tuhan Selalu mengalir kepada kita Ni'mat Tuhan Selalu melimpah kepada kita Nah ini sudah jelas Istidraj dari Allah Lanjuran daripada Allah Artinya orang ini Akan berakhir Dengan akhir yang jelaka Jangan lupa Tonton subscribe Like and share Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum